Bisa warga Jabodetabek, Pulau Jawa, dan Sumatera harus bersiaga. PMKG memprediksi hujan ekstrim akan kembali menggoyur tanggal 5 hingga 10 Januari mendatang. Fenomena ini akan kembali berulang di akhir Januari hingga pertengahan Februari. Banjir yang merendam Jabodetabek di awal tahun 2020 membuat pelasan korban meninggal yang memaksa ribuan orang harus dievakuasi. Meski pemerintah merespon dengan cepat, namun luasnya wilayah yang terdampak membuat penanganan menjadi lambat. Warga pun tidak siap saat banjir datang tiba-tiba. BMKG kembali memperingatkan hujan ekstrim akan kembali menggoyur 5 hingga 10 Januari di Pulau Sumatera, Pulau Jawa termasuk Jabodetabek. Aliran udara basah akan masuk dari Samudera Hindia bagian Barat Sumatera sepanjang Ekuator. Dampaknya meningkatkan intensitas curah hujan di musim hujan ini dapat menjadi ekstrim lagi. Jadi potensi hujan ekstrim akan terjadi lagi diperkirakan antara 5 sampai 10 Januari di wilayah Sumatera Barat, Rio, kemudian Sumatera Selatan, Jambi sampai Manalampung, termasuk Jawa. Jawa dan tentunya Jabodetabek juga termasuk di dalamnya. Menurut BMKG, fenomena ini akan terus berulang hingga pertengahan Februari. Untuk itu warga di Pulau Sumatera, Jawa termasuk Jabodetabek, harus bersiaga menghadapi hujan ekstrim. Dari Jakarta, Tim Lembutan Ainews.